Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan Jalan-jalan santui di map Sundanese Menggunakan busukeng rahayu Mojangri yang unreborn Jadi nanti ceritanya saya akan mengunjungi Terminal Ciamis yang ada di map Sundanese ini Oke, penasaran Gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like Comment, share, dan subscribe Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah Langsung aja kita ke videonya A-check-in Pro Nah oke, seperti yang tadi sudah saya bilang Di awal video Kali ini saya akan mengunjungi Terminal Ciamis ya Tepatnya itu Kalau nggak salah ada di sini ya Di komplek-komplek gitu lah Pokoknya Oke, yuk langsung aja Kita ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash Nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga nggak ada shattering ya Karena map Sundanese ini Termasuk map yang cukup berat ya Walaupun nggak berat-berat banget Tapi ya emang berat saya Nggak bisa saya pungkiri ya Nah ini kita mulai meninggalkan Terminal Ciamis Oh iya Saya startnya dari Terminal Ciamis ya Ini kita keluar dulu Sebentar Ada bis nggak? Nggak Kosong-kosong-kosong Oke, yuk Oke, ini udah ada mobil Fox Nah Aduh, ya Allah Saya bener-bener Nggak tahu lagi lor Kan waktu di video base premium itu Saya ada bilang Kalau di map Sundanese ini Cuma ada terminal banjar ya Dan ternyata Ada satu terminal lagi Yaitu terminal Ciamis ya Itu di video base premium Dan ternyata Dan ternyata Setelah saya Kemarin main di map Sundanese ini ya Nggak saya bikin konten Saya main biasa aja Dan saya baru tahu Kalau di Tasik Malaya ini Ada terminal ya Yaitu yang tadi Namanya terminal Tasik Malaya Dan saya baru tahu Astagfirullahaladzim Saya kiranya di map Sundanese ini Itu cuma ada dua terminal aja ya Yaitu terminal banjar Dan terminal Ciamis Dan ternyata Ada satu terminal lagi Yaitu terminal Tasik Malaya Ya Allah Bener-bener dah Saya Apa ya Padahal udah sering main di map sini ya Tapi saya nggak tahu Kalau ada terminal Tasik Malaya Di map Sundanese ini Padahal Waktu saya bikin video Yang Budiman Kurawa Reborn Itu kan saya lewat situ ya Lewat depan terminalnya Tapi saya nggak tahu Kalau itu terminal Tasik lor Astagfirullahaladzim Saya pernah bikin video Kurawa Reborn Dari Mana namanya Dari bomb bensin mana Ya saya lupa Pokoknya menuju ke Garasi Budiman ya Nggak jauh dari sini Garasinya yang ada di sebelah kiri Nah saya waktu itu Ngelewatin depan terminalnya Ngelewatin seberang terminalnya Dan saya nggak sadar Kalau itu terminal Tasik Baru tahu ya kemarin itu Yang waktu saya main Apa namanya Main santai ya Dan ada satu tempat lagi Yang pengen saya datangin ya Tempatnya itu kayak masjid ya Masjid di daerah Bandung Saya tahu ada tempat itu Karena di grup map Sundanese Ada yang screenshot Destinasi itu ya Dan saya tanya Itu ada di daerah mana Dan beliau bilang katanya Itu ada di daerah Bandung Atas Coba ya nanti ya Kapan-kapan saya cek Nanti deh setelah Saya ngedit video ini Saya cek ya Saya cek pakai kamera nol Kalau emang ada Ininya Apa namanya Destinasinya Nanti saya bakal bikin konten Ke tempat tersebut ya Jadi nanti bakal ada Dua video lagi Yang pakai map Sundanese Yaitu Menuju ke terminal Tasik Dan satu lagi Menuju ke tempat Yang masjid tadi saya bilang ya Nah ini nih Garasi Budiman Saya pernah bikin konten Ke tempat itu ya Ke garasi Budiman Waktu itu pakai Budiman Kurawa Reborn ya Artisnya Budiman Lain Bandung Jogja Ini biskurnianya Object map Atau Gimana sih Oh iya by the way Ini kan rekaman saya yang kedua ya Tadi yang pertama Saya gak crash Bukan gak crash di tabrakan Ini Yang tadi di rekaman pertama Ini biskurnianya Ada disini Saya kira Yang pas awal ngerekam tadi Dia tuh Nabrak ya Entah nabrak apa Saya gak tau Tapi di video kedua ini juga ada Berarti dia Model map ya Tapi kok model mapnya Malah ngalangin jalan sih Ada-ada aja dah Nah ini kita Ambil kiri ya Mengarah ke Ciamis Kalau Eh mengarah kiri Ambil kanan Mengarah ke terminal Ciamis Kalau ambil kiri itu Gak bisa ya Dikunci Nah ini kita mulai Memasuki jalur sempit Yang kanan kirinya ini Banyak banget mobil parkir Serius Saya gak bawa Banyak banget mobil parkir Nah oke Pada kesempatan kali ini Saya menggunakan Modbus F3 Buatan Mas Buang Modbus ini Yang diedit oleh Mas Hamdan Rahmatullah Atau biasa Di smooth and under Untuk statusnya sendiri Ini berbayar ya Lur Bagi kalian yang berminat Untuk membeli Modbus ini Nanti link pembeliannya Akan saya sertakan Di kolom deskripsi Kemudian Untuk Liveri Sugeng Rahayu Mojang Sundanese Buatan Mas Fawzan Yang diedit oleh Mas Aldira Untuk statusnya sendiri Gratis Nanti link downloadnya Akan saya sertakan Di kolom deskripsi Kemudian Untuk Soundbusnya sendiri Saya menggunakan Soundbuatan Mas Rio Bagus Pampukas Tapi berhubung Statusnya ini LG Alias Gimeter Group Jadi saya tidak akan Menaruh Link downloadnya Di kolom deskripsi Kemudian Yang terakhir Banyak nih Mod yang saya pakai Yang mau saya infokan Ke kalian Yang terakhir itu Ada mod LED Pack LED Pack Itu yang Sebentar Saya kasih tunjuk Nih Ini kan saya Ada lampu kolom Terus lampu rem Lampu set Yang di kap mesin Terus ada juga Yang di Mana namanya Di depan ya Strobo yang tadi Sebentar Saya kasih lihat Belok dulu Ternabrak Nih Nah ini kan Spin Ini loh Strobo yang ini loh Nih Nah Strobo ini itu Buatan Mas Ahmad Alvin Ahmad Alvin Atau Dava Alvin Nanti deh saya cantum Di subtitle Saya lupa Nah untuk statusnya sendiri Ini free user Group Jetbus 3 Mas Hamdan Jadi kalau kalian Sudah beli Mod Jetbus 3 Mas Hamdan Terus kalian sudah Masuk grupnya Nah kalian bisa Mendownload LED Pack tersebut Secara gratis Di grup tersebut Nah ini yang saya bilang Banyak mobil parkir Dan ada juga Separator di tengah jalan Jadi bikin susah Bikin sempit sih Saya gak tau ya Kalau kita nabrak mobilnya itu Bakal tembus Atau Nabrak Bener-bener nabrak Saya gak tau Saya gak pernah nyoba Mau nyoba Tapi takutnya nanti Malah nge-crash ya Maksudnya tabrakan Bukan crash gamenya Tampak bener-bener tabrakan Dan ntar mobil saya Kena di-mack ya Jadi ya udah gak usah lah Tuh kalau traffic Nah tembus Tapi gak tau ya Kalau mobil yang kita pakai ini Bakal tembus atau enggak Eh Tuh kan Banyak banget lor Mobil parkir pinggir jalan Kayak gini Bikin sempit Serius gak bong Tapi asik sih Jadinya kayak Apa ya Kayak real gitu loh Dan biasanya Orang-orang Indonesia Kalau parkir mobil Gak ada pikiran ya Kadang suka Ketengah-tengah jalan gitu Padahal di pinggir jalan Masih luas Tapi kadang Markirnya tuh suka Terlalu ketengah gitu ya Itulah namanya Orang Indonesia ya Indah memang budaya kita Oh iya by the way Video kali ini Bukan merupakan Video request-an ya Jadi video kali ini Mengurni Atas dasar kemauan Saya sendiri ya Karena kan ya Sekarang hari Minggu ya Jadwalnya saya membuat video Sesuai dengan keinginan saya ya Saya ingin sedikit bersantai Dengan membuat video Sesuai Keinginan saya sendiri Karena kan kita sudah sepakat ya Saya akan memenuhi Video request-an dari kalian itu Setiap di hari Senin Rabu dan juga Jumat Tapi khusus di hari Minggu Saya akan membuat video Sesuai dengan kemauan saya sendiri ya Dan sebenarnya Di video saya yang best premium Waktu itu kan Saya juga ada bilang ya Kalau saya akan bikin video Ke terminal Ciamis ya Karena waktu di video tersebut Saya baru tahu Kalau ada terminal Ciamis Dan yaudah Sekarang saya Dan sekarang Saya realisasikan Selesai banget Dan untuk kalian yang mau request Boleh kalian komen aja Di kolom komentar ya Dan untuk yang udah request Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar ya Ditunggu aja Pasti saya membuatkan Video request-an dari kalian Satu persatu Tapi dengan catatan Jika saya mempunyai Mode yang kalian maksud ya Kalau saya tidak mempunyai mode Yang kalian maksud ya Mohon maaf Saya tidak bisa membuatkan Videonya Oke Nah ini nih Saya seneng banget Kalau main di Momsu Indonesia Dan melewati daerah ini Di sini itu Vegetasinya padat banget lor Jadi bener-bener Kayak real gitu loh Kan emang Daerah-daerah Jawa Barat Kayak gini ya Banyak pohon-pohon Nih saya kasih lihat Jadi real banget Tuh Slobonya gak nyala Tadi berasa nyala Oke Cakep ya Di R-nya tuh Nanjang Terus juga Vegetasinya Padat Dan ini Hino RK Gak puas ditanjakan Padahal harusnya Hino RK itu jago Ditanjakan loh Ya Kalau Hino RK itu Jago ditanjakan lor Kadang aja Mercy itu kalah ya Kalau nanjak sama RK Maksudnya kalau adu Nanjak sama Hino RK itu Hino RK menang ya Tapi kalau Hino RK Malah sebaliknya ya Kalau Hino RK itu Kalah Bener-bener kalah telak Ditanjakan Tapi menang Di trek lurus ya Kebalikan sama Hino RK 8 lah Oh iya by the way PO Sogeng Rahayu ini Sebelumnya hanya berfokus Untuk melayani rute Dari Jawa Tengah Ke Jawa Timur ya Kayak misalnya dari Jogja Ke Surabaya Solo ke Surabaya Ataupun sebaliknya Pokoknya dari Jawa Tengah Ke Jawa Timur lah Tetapi Satu tahun belakangan ini PO Sogeng Rahayu Membuka line Dari Surabaya Menuju Jogja Dan juga ke Bandung ya Begitupun sebaliknya Dan untuk Tarifnya sendiri Dari Bandung Ke Surabaya Full Itu kalau gak salah 250 ribu 250 ribu ya Dan mendapatkan Satu kali Servis makan Untuk jumlah Seatnya sendiri Kalau gak salah Ada 40 seat Non leg rest Tapi kalian mendapatkan Selimut ya Dan perjalanannya itu Via jalur selatan Jadi gak via Tol tersejauh Dan untuk Keberangkatan dari Bandung Itu kalau gak salah Ada tiga ya Dari Bandung atau Surabaya Itu ada tiga Keberangkatan Jadi ada yang pagi Ada yang siang Dan ada juga Yang malam Ini terminal Ciamisnya Kayaknya masih jauh ya Mana saya lupa Tandain lagi Ya semoga Saya masih inget Jalurnya lah ya Ini karena Jalurnya trek lurus Jadi kita Lembut aja ya Kita banterin Eh tapi Taruh-taruh Jalannya bergelombang Nah Itu Suliro Tunggak Jayanya Banter banget Blan-blan-blan Soalnya Kalau saya ngebut Nanti Suspensinya Ajeluk-ajeluk kan lur Kayak Gimana sih Standing-standing gitu lah Kalian tau kan Suspensi Jetbus 3 N-Border ini Empuk banget ya Kayak F4 Jadi kalau Kalian gak nge-rem Di Jalan yang gak rata Itu Bisnya bakal Ajut-ajutan Tuh Engine malfunction Aduh ya Allah Dada aja dah Kita kejar lagi Stage-nya ya Nah ini bisa nge-blong Kita nih Ayo kita block Bersin jauh sih sebenarnya Tapi di depan ada Anggot yang lagi Kompok Kita ikutin aja Bye bye STJ STJ apa sih Jetbus 2 HDD warna hitam Kagak ya Kan lu ada mobil Kita masuk lu Sos Masuk lagi Teleportasi dia Yang tadi Di belakang sama Ini kita menjadi Sinar jaya ya Disalip Ada lagi Ada lagi Oke kita Belong lagi Lurus Terus Masuk Iya ini Kayaknya Stage-nya Ini kabai deh Kalau kabai kan Jetbus 2 HDD Nah ini kita Sampai di Bukan perbatasan ya Lebih ke Apa sih Gapura ya Gapura selamat datang Itu lupa daerahnya Saya Selamat datang Mana ya Ternyata Saya baca nih Ciamis Gapura selamat datang Ciamis manis Tuh ini Ciamis manis Ayo by the way Ada dari kalian Yang orang Ciamis Boleh Comment di kolom Komentar ya Kita absen Satu persatu Saya udah lama nih Gak absen Dari video Oke Mumpung kosong Yuk Kita belum yuk Kosong kan ya Kosong 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 Dan disini juga Masih banyak Mobil-mobil parkir Yang di pinggir jalan Bia kabai STJ kabai Enak ya Suara kerekat-kerekatnya Kalian denger gak Kalau pake chat Pasti denger Enak tau Suara kerekat-kerekatnya Ini kayak Kayak Apa sih Kalau naikin WRK Yang gak ada Yang belum air suspensi Kayak gini nih Kerekat-kerekatnya nih Reser banget dengerin Kadang emang Ngeganggu sih ya Ngeganggu Emang ngeganggu Tapi Enak Kalau suara gini tuh Kayak Lebih sadu aja gitu Ininya Apa namanya Naik bisnya Is Is Dia mau ngeblong lor Tadlo Tuh kan Kemarin di video saya Yang Rosalia Indah Vespa juga gitu tuh Suka nge-rem Sembarangan Dan disini juga Ada apa sih Yang ngopeng darah Vespa di NTS Munya masalah apa Gitu loh Nah ini biasanya Bis-bis yang di hotel Suka mental Mental gak Mental gak Oh gak aman Oke Sebelah kiri Ah tuh kan Bergejolak deh tuh Bergejolak kan Untung gak mental loh Ya kan kadang suka gitu Kalau gak mental ya bergejolak Kadang terbang Mentalnya ke atas Kelangit Terus gak turun-turun Nah ini kita sebentar lagi Sampai di tujuan akhir Yaya Ini di terminal Ciamis Pintu masuknya itu Ada disini nih Nih Yang ini nih ya Yang ada banyak tenda-tenda Tukang jajanan Nah ini kita belok kiri Lurus-terus Dan nanti belok kanan Tunggu nih pintu masuknya Eh Jalurnya yang mana ya Oh yang gitu tuh Sebentar sebentar Ini takutnya Nambah sempit juga Kayaknya di terminal banjar lur Pintu masuknya Sepit Dan akhirnya Sampai juga di tujuan akhir kita Yakni di terminal Ciamis Oke mungkin Sekini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Karena telah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa tinggal Kekan like Comment, share, dan subscribe Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah